Halo assalamualaikum kembali lagi di channelnya Mami RT kali ini Mami akan bikin pangsit goreng yang lagi viral ya ala legino yaitu ini bahan-bahannya Mami akan blender terlebih dahulu ayam yang udah Mami vile ini kurang lebih 1 per 4 kalau mau dicincang juga gak apa-apa gak masalah malah lebih enak tapi ini Mami mau blender aja biar lebih gampang dan hasilnya lebih banyak oke dan ini udah halus lalu Mami tuang ke dalam wadah kemudian Mami kasih ini ada rendaman jahe dan bawang diambil airnya aja jadi gak usah sama ampasnya biar menambah rasa jadi ketika dimakan itu gak ada rasa bawang dan jahe yang kegigit gitu jadi gak ada rasa pahit kemudian masukkan untuk tepungnya disini Mami pakai tepung tapioca dan tepung terigu lalu masukkan saori saus tiram kurang lebih setengah sendok makan lalu diaduk sampai merata selamat menikmati beri sedikit garam atau kurang lebih setengah sendok teh lalu aduk kembali jika mau menambahkan kaldu ayam atau penyedap rasa boleh tapi disini Mami gak pakai soalnya saus tiram sudah mewakili nah pecahkan telor lalu aduk rata nah pecahkan telor nah ini adonan siap untuk dibentuk ya Mams ambil sepucuk sendok makan adonan taruh di dalam kulit pangsit lalu lipat satu kali nah untuk cara lipatnya bisa dilihat ya seperti ini dan ini seperempat adonan itu jadi banyak banget untuk melipatnya itu gampang banget ya Mams tergantung kulit pangsitnya kalau dia agak tebal memang kalau isiannya banyak dia bisa bocor tapi gak masalah nanti dia akan lengket sendiri ketika direbus nah ini seperti ini diulangin sampai selesai sampai habis nah ini jadinya seperti ini dan tadi saya gak pakai semua adonannya hanya sebagian aja lalu saya panaskan api dan ini udah mulai mendidih lalu saya masukkan kulit pangsitnya tadi untuk merebus kulit pangsit ini kita memerlukan air yang lumayan banyak ya soalnya kalau kulit pangsit direbuskan dia agak ngembang gitu ya tunggu sekitar 10-15 menit sampai dia benar-benar mateng lalu angkat selamat menikmati nah ini jadinya seperti ini ya mams oh iya tadi saya lupa kasih tips kalau merebus kulit pangsit itu airnya dikasih minyak sedikit agar dia tidak lengket atau menempel nah untuk proses selanjutnya kita akan memasak pangsitnya kita panaskan minyak lalu kita tumis bawang putihnya disini saya pakai 2 buah bawang putih dikepre kasar tidak usah terlalu halus kemudian tumis sampai kecoklatan ya mams agar dia tidak langung lalu masukkan 1 butir telur orek-orek telurnya orek-orek telurnya selamat menikmati masukkan masukkan sayurnya disini ada kol dan sawi hijau saya masukkan duluan togenya nanti belakangan agar tidak overcook selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cabenya 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 ini saya goreng terlebih dahulu ya mams agar dia tidak langung dan rasanya itu lebih mantep dan pedas lalu masukkan togenya kemudian masukkan pangsit yang sudah kita rebus tadi dan ini pangsitnya tidak lengket sama sekali ya mams soalnya tadi waktu merebus pangsit kita sudah kasih minyak di airnya lalu tambahkan kecap manis kecap manisnya agak banyak kan dan saus tiram kurang lebih satu sendok makan kecap manisnya tambahkan minyak wijen ini gak usah banyak-banyak 1 sendok teh kemudian kasih garam garamnya setengah sendok teh gak usah banyak juga karena tadi kita sudah memakai saus tiram jika suka dikasih penyedap silahkan bisa ditambahkan dan ini hampir mateng ya mams nah ini sudah mateng ya mams maksudnya ini benar-benar enak banget saya sudah cobain jadi gak usah ngantri atau nunggu sampai berbulan-bulan hanya demi makan pangsit goreng legino kita bisa bikin sendiri ya mams nah ini penampakannya maksudnya itu lembut enak pokoknya pas deh bumbunya kalian perlu coba oke deh sekian dulu video dari Mami RT jangan lupa jangan lupa dukung terus Mami RT agar lebih berkembang lagi ya dengan cara subscribe like, komen dan tekan tombol loncengnya agar Mami RT lebih semangat lagi bikin videonya sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati